Draft pick, pick dari para caster. Bentar pak, tadi gimana intinya? Draft pick, draft pick. Ayo, profesor. Draft pick. Draft pick. Draft pick. Dari kedua belah pihak. Aku lebih suka draftnya Onyx Esports. Halo, Gio. Aku tetap draft pick team. Satu sama dan kita bakal langsung lihat saja. Untuk kali ini, akankah tim pick team mampu memenangkannya ataukah dari tim Onyx Prodigy? Oh, onno, onno su... Dan langsung saja di sini dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga KB. Dan tentunya buat kalian semua di rumah, siapin Fruity Sosro. Karena ini akan berasa nge-blend sensasinya. Ini gua suka banget nih, tamu Smithland. Tamu Smithland yang digunakan oleh Sinting akan mengganggu pergerakan-pergerakan dari Tama. Ada juga Sir Smithland, ada juga Hypo. Gua langsung diganggu dan langsung udah ada satu buah Purify dikeluarkan. Eh, Purify Retribution, sorry, oleh seorang Sir Smithland. Kalau Purify apa? Sembilan tangan hijau berdoa. Tangan hijau berdoa. Tapi di sini kita lihat udah jungle pertamanya diambil oleh Sinting. Ini rugi juga sih di early kayak gini. Melihat Sir Smithland sudah diganggu-gangguin sama teman-teman dari Vic Finis. Ranger Mas, apakah kau ingat ketika ada fights yang dua buff kayak gini? Aku bilang kayak fighter-fighter kayak tamus. Terus yang clear minion-nya cepat itu enak banget di midland. Benar banget. Dan terjadi. Midland-nya tapi bukan sebagai jungler ya? Bukan sebagai jungler. Midland, kenapa? Midland, benar. Tapi kita lihat di sini, lihat bakal dipasar Sir Smithland-nya. Bakal coba ditumpangi dengan Rasa Tumpah Bengis. Ada fansara, Puppets Riftland-nya keluarga dan bersplot. Didapatkan oleh seorang Sinting. Meanwhile, ada Hypo di sana mengganggu pergerakan dari para pemain di tim Sinting. Dan juga Fels harus mundur kali ini. Makin rugi karena tadi yang meninggoy adalah Sir Smithland sebagai jungler dari tim Onyx. Prodigy dan kita lihat sekarang, Hypo-nya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Sinting. Masih ada Fels di sana. Tapi uniknya Speachless. Anteng-anteng aja ngelaukan jungle. Nggak ada yang gangguin dari tim Onyx Prodigy. Malah ini yang memang harus dilakukan sama Sinting dan juga Fels gitu loh. Dia benar-benar baikin time doang. Speachless-nya dibukain jalan. Diambil nah kayak gini, diambil. Sekali T-Zard-nya dicuri. Terus mereka bakal setup turtle. Oke tapi kali ini Onmawai bakal coba dipukul begitu saja. Ingat, dari seorang Ruby harus sadar. Karena kalau misalnya dari Onmawai, dia pakai quicksand guard-nya sebelum ada kena outtrack. Kemungkinan besar Onmawainya yang bakal tumbang. Kek cancel nanti pas. Iya benar banget. Tapi Speachless kali ini masih ada retribution yang bakal diamankan oleh seorang victim e-sport. Di luar darah bottomland, face may struggle. Langsung ada satu buah itulah. Web Truck telah dikeluarkan. Papi-papi bukanlah seorang Hypo. Tapi belum berlain-lain Justin. Bahkan tambah pokoknya coba untuk menjemput seorang BMX dari bottomland. Hypo, what are you doing? Seorang diri dari bottomland. Bahkan seorang Birul gak pernah mendapatkan satu poin tambahan. Wih, hampir aja Birul yang ketangkap disitu setelah di Birkundo. Tapi Fels mencoba untuk mengikat ngetali silaturohimnya. Masih bisa cepat kabur ke belakang oleh Birul. Oke. Ini dari top lane diganggul oleh serangan Onmawai. Karena kalau misalnya kalian sadar dari komposisi tim-victim. Semuanya yang berada di satu lane sendiri. Itu gak bakal rugi. Kenapa gue bilang gak bakal rugi? Tapi kali ini, lihat. Langsung ada kakak-kakak strike lagi. Dan Onmawai setidaknya berhasil melakukan regain terlebih dahulu. Di ada bottom lane hampir saja. Diambil dengan satu poin distribution. Dan ternyata... Sinting kali ini. Yang dapetin Red Buff-nya. Lagi dan lagi diganggu pergerakannya. BMX di ada depan sana. Ada tapi belum ada satu poin wild dragon. Makin rugi juga dari seorang sir fitless. Karena Red Buff itu sangat penting. Tapi orang yang sebuah itu untuk seorang Marsman sangat penting. Nah Blazing juga juga keluar dari spesies. Kayaknya MikroBang mengatakan diri kepada Tama. Tapi masih bisa mundur ke belakang web dragon. Terangkan di apain. Sorep BMX. Tapi kali ini. Langsung ada papi-papi bu. Sinting harus mundur. Berasa ditumbang kerugian untuk tim Victim eSports. Kayaknya yang bisa gua bilang disini. Fails-nya agak sedikit miskomunikasi. Dia masuk ke arah BMX. Padahal BMX-nya udah selamat. Tapi kalau dia dari masuk ke arah Sinting. Beda kasusnya. Bisa bubar lagi tuh ya. Bubar jalanan bakal dipasah. Flinkernya kurang-kurang begitu saja. BMX berhasil kabur daripada main tim O'nik. Tidak berhasil terjerat oleh Apias. Marah di air bottom lane. Tadi aku notice ini dikaren dah. Zaman Force-nya ada logo EVOS-nya. Kan memang gitu loh. Itu skin M1. Skin M1. Lo gak punya? Gak punya lah. Coba bisa sama KB. Cek. Kau itu. Naka Strike di keluar kayak begitu saja. Di arah top lane. Gemini hanya untuk clear minion saja. Haipo udah punya Imperial Justice. Tapi ada Sinting di sana. Ngebuka. Mencoba untuk meng-cutting permainan. Dari tim Moni Prodigy. Zoning Turtle doang dia yang lakukan. Tapi Gemini udah punya satu buah brute force. Yang artinya nanti di art top lane. Dia gak bakal bisa baku hantam. Ini sih. Baku hantam yang bener-bener detektor sama on my way. Ya ini adalah turtle yang kedua. Akan segera diamankan oleh Team Victim. BMAX. Tanpa adanya gangguan dari lawan-lawan. Oke lagi dan lagi. Malah ke arah yang salah. Tapi untuknya masih ada satu buah agis. Dari seorang Angel lah. Kalau gue bilang tadi. Masuknya bukan ke speechless. Tapi mana ke arah BMAX. Dan BMAX masih ditumpangkan begitu saja. Profesor KB. Ya. Kalau menurut gue tadi harusnya masuk ke arah speechless sih. Bener. Aku juga tadi. Makanya kayak terkejut sedikit. Ketika ada satu buah bebek-bebekan. Tapi di BMAX. Yang ke arah BMAX. Bener banget. Kenapa ke arah BMAX. Padahal kalau misalkan itu ke arah speechless. Bisa jadi malah speechlessnya dapetin momentum. Karena dia punya blazing duet. Dan juga upload damage yang cukup tinggi. Bahkan. Mempercepat lagi nantinya. Untuk speechless mendapatkan satu dimenang Thrustwork. Oke. Tapi Ormawin. Kalian bakal coba ditumbangin. Sanya di arah toplet. Satu buah yang sekut. Berhasil diamankan posisinya. Karena bisa dibilang. Kahlit TJ. Kahlit on the floor. Ini sedikit sulit. Tapi ada hypo disana. Imperial Jaston dikeluarkan begitu saja. Seorang diri. Blazing duet. Mau gak mau. Coba di gocek begitu saja. Sebenarnya kami. Masih ada art of difficulty. Masih ada setaknya. Papi-papi pun save the day. Iya. Panti-panti pun masuk dengan waktunya sangat tepat. Menambah darah untuk seorang speechless. Masih bisa aman kali ini dari seorang speechless. Karena tadi kalo bisa terlambat seperti sekian detik. Pasti bisa meninggoy. Kalo kalian sadar. Yang menyelamatkan speechless lagi. Selain Heart God satu. Apa itu? Decoynya dia. Jigglenya dia tadi. Jiggle sama blazing duet absorbnya sih. Iya. Kalo tadi dia gak jiggle. Walaupun lagi blazing duet be. Itu tercancel sama seorang Gemini. Iya sih. Itu bakal ditumbakin. Karena. Ya kita lihat aja. Ada no code strike nya juga gak? Kita lihat. Durability seorang Cloud. Di early. Di menit 6. Punya apa dia? Iya. Belum bisa jadi apa-apa ya. Pake retri lagi? Iya. Cuma punya Dexter dia. Iya. Cuma punya Dexter. Sama semangat. Kasih semangat dulu gak sih Be? Coba Be. Koresh mas. Kasih semangat. Koresh mas. By the way. Kita lihat juga dari Sinting. Di mid lane kali ini. Berada bener-bener Hypo. Masih ada servet lens mencoba. Untuk melakukan pergerakan. Demin war. Di sana. Di harap at home land. Spitzless liat. Ups of damage yang terlalu besar. Bangka Birul kali ini. Terkenasak. Kanat home out. Udah gak ada blazing duet lagi. Spitzless gak tahu apa yang terjadi. Berasa diamankan tapi terjadi. Itu kalo misalnya yang dapetin poin. Kila dari Spitzless. Beda ceritanya. Beda ceritanya. Bener banget. Kita lihat Hypo nya masih coba struggle. Dengan hadapan di Sinting. Cuman mereka masih bisa. Pukul mundur. Iya sih. Hampir dapetin killing spree. Dan bahkan kali ini. Berbeda paksa untuk mundur. Dari Onek Prodigy. Di area bottom lane. 4-5. Dan bahkan perbedaan gold nya. Memang tidak terlalu jauh. Gemini. Benar-benar masih bisa mengendalikan. Bagian EXP lane nya. Kenapa? Karena dia benar-benar memberikan tekanan. Bahkan sampai dia yang paling terkaya. Di land of down ini. 4.300 gold diamankan. Iya loh. Jujur ya gue tau banget rasanya. Pake cloud. Point kill nya. Diambil sama support. Itu kill spree nya. Gak nyala. Saya tau banget rasanya. Gimana pak. Yang mending nge-kill. Oke tapi ternyata kenapa strike nya. Kata Sinting. Keluarkan gitu saja. Dihindari lu secara Sinting. What a plan from Sinting. Tapi gemini lagi-lagi. Seperti kata Profesor KB. Permainan luar biasa. Belum ada hardguard. Sinting dibandingkan keadaannya. Hardguard yang kata Spitzless. Tapi ternyata gak masuk lagi Spitzless. Miskomunikasi lagi kah? Atau memang sengaja untuk mengamankan Spitzless Profesor? Aku bisa bilang kalau seandainya memang ingin membawang ultimate. Tadi itu waktu yang tepat banget untuk mengelamatkan Sinting. Kalau misalkan tadi Sinting yang luar Vengeance nya. Udah langsung all out aja. Dan dimasukkan begitu saja. Oke On My Way tertangkep di arah top lane. Rasanya banget Justice. Dan bangga Spitzless nya hampir saja ditumbangin kali ini. Iya. Mereka dari On My Way lebih memilih untuk menumbangkan On My Way ketimbang Spitzless. Karena walaupun tadi udah ketangkep posisinya cukup periskan juga. Untuk dari tim onyek prodisi masuk ke dalam. Dan mereka bisa zoning di atas. Kenapa? Karena mid nya tadi udah jebol duluan. Iya bener. Dan kita lihat dari mid lane nya sudah ada Bymax dan juga Fels. Mencoba untuk melakukan formasi ulang, strategi ulang. Sebelum nantinya terjadi war yang lebih besar daripada ini. Oke. Sinting kali ini akan mengkaitkan dengan seorang Gemini. Bakal coba dihajar. Kenapa strike ke arah Minion. Karena dia pengen clear Minion begitu cepat. Supaya pemain dari tim Victim gak bisa melakukan rotasi ke arah top lane. Gemini bakal coba mundur. Karena kayaknya dia tidak tahu kalau misalnya dari pemain tim Victim itu ada dimana satu playernya. Yaitu Bymax. Karena bisa saja. Bymax melakukan wave dragon ke arah Gemini. Dan bakal ngebalikin keadaan dari top lane. Di posisi mid lane bahkan Tama. Yang lebih dominasi dibandingkan dari Tama. Sudah ada satu player. Langsung ada I can't show you the world. Tapi Spencer terkena demi segut sakit. Dan suara Birul. Terlalu sakit. I can save the day. Wills lagi-lagi berhasil menyelamatkan dengan adanya body block Minwasi. Tiba-tiba cepat datang ke arah belakang. Birul udah kepencetan keselapan boss. Dua periakannya karena salah. Papi-papi bu di saat yang tepat. Ini baru Papi-papi bu di saat yang tepat. Profesoran juga gio. Iya ini baru bener-bener on moment banget. On point banget yang dilakukan oleh seorang Vels. Menyelamatkan seorang Baymax. Dan mendapatkan point kill juga untuk seorang Baymax. Menyelamatkan. Lensin. Lensin. Kali ini mencoba untuk menumbangkan seorang Gemini. Dan juga Tama. Tapi Gemini udah sekarat banget. Dan Sinting. Pilih Justice. Sebenarnya seorang Sinting. Harus tumbang. Sinting. What are you doing? Terlalu dive in. Karena belakang. Pilih Justice. Pasti mengamankan dia di tengah sana. Dive in yang benar-benar terlalu dalam. Sakit. Seperti damage to Red. Tapi sayang sekali. Gak menimbulkan hasil yang maksimal. Gak ada hasil maksimal. Dan ini kita lihat. Dari segi itemnya Profesor KB. Glowing one. Dan bahkan tadi aku sempat melihat satu buah Blade Armor. Daripada seorang Hypo. Yang memang ini benar-benar bakal jadi item counter. Dari Speechless nya sendiri. Kalau misalkan melihat dari seorang Gemini juga. Ini bakal jadi pair. Kalau dia udah punya Oracle. Untuk menumbangkan seorang Gemini. Butuh Necklace of Durant. Dan yes. Fels sudah mengamankan itu. Tapi kayaknya itu kurang sih. Walaupun dari Fels. Karena Fels gak memiliki deal damage yang cukup tinggi. Kalau tidak mau. Ini antara dari On My Way nya yang bikin Deadly Blade. Atau Sinting nya yang bikin Deadly Blade. Kalau gue bilang sih langsung fleeting time nih. Iya Pak sih Fels nya. Fels nya. Kalau dia kan suka. Daripada ada miskom-miskom kayak tadi. Ya kan. Jadi lebih cepat lagi. Untuk melakukan team fight. Setup-setup yang cepat. Dan dengan meta yang dia lakukan saat ini. Bisa gue bilang. Kalau mereka kan drag ke arah late game sekali. Berat juga nih. Untuk seorang Speechless. Ketika late game sekali. Ini tujuh puluh persen. Kependangan Victim dipundang seorang Speechless. Kalau tadi. Winning Condition nya. Ya di early. Kalau tadi masih ada Sinting. Iya. Masih ada BMX. BMX memang sakit banget. Damage nya di arah late game. Tapi kalau udah di. Digocek-gocek sama Birul. Atau gak langsung ada Flea. Udah 2 Dragon nya udah keluar. Bisa apa. Iya sih. Gak ada damage per second. Kalau bukan dari Speechless. B. Meanwhile dari Starved Lance. Dan juga ada Tama. Itu masih ada. Damage yang besar. Lihat. Lihat Sonata dikeluarkan begitu saja. Untuk membuka Vision. Ada Hippo. Langsung bila ke arah belakang. Nisa menangat Birul dan Speechless. Langsung tumpang begitu saja. Ada Gemini datang. Mencoba tumpang kamar. Pembedaan Samari Eastmore. Langsung ditukar dengan. Satu buah Hippo. Dan juga Birul. Di sini pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi ternyata. Sir Fitless. Sir Fitless. Membuat ini menjadi. Keuntungan untuk tim Big Bench. Iya. Jadi adil. Kalau kita lihat sekarang. Dari. Kedua jungler. Kedua tim. Smithless. Jangan juga Sir Fitless. Harus tumbang. Di area mid lane tadi. Itu datangnya BMX. Ngeri banget. Emang benar-benar mengejutkan. Sampai akhirnya. Membuat. Way of Dragon. Ke arah Sir Fitless. Dan. Mengembangkan Sir Fitless. Dan. Gue gak tau kenapa ya. Chow di gold lane itu. Kalau misalnya. Orang yang benar-benar bisa main. Chow di gold lane. Itu. Iya. Bisa. Menyelamatkan game lah. Saya bilang. Berbalik terbalik. Dengan orang yang cuma bisa. Main Chow sebagai tank. Tapi. Ternyata. Di sini BMX. Langsung ditemukan begitu saja. Birul. Ingat. Hero scaling ini. Cukup mengerikan di arah late game. Holy Crystal. Bahkan udah diamankan sama Birul. Gild damage nya bakal. Lebih multiple lagi. Iya. Ini bahaya banget sih. Untuk Team Victim. Tadi kalian lihat. Sudah mulai ada Popo. Ke arah Onik. Prodigy. Ke arah Lore nya. Tanpa ada kontes. Yang signifikan. Dari Team Victim Esports. Alright. Inual disana ada. Spitzless. Ditangkap. Haipo. Lagi dan lagi. Membuat Team Victim kojar. Kacir dan pangkat. Spitzless masih bisa menyelamatkan dirinya. Birul. Semakin begitu saja. Spitzless berhasil kabur. Dari ceratan maut. Itu benar-benar. Haipo. Haipo sudah melakukan hal ini dengan baik banget. Tapi ternyata. Follow up dari Team. Oh di Prodigy. Terlediki. Terlambat. Gemini kenalkan strike nya. Gak berhasil mendapatkan belt. Ke arah yang salah. Kenalkan strike nya. Menggagal 100 Spitzless. Dan bagian kali ini. Berhasil menyelamatkan diri. Dengan ada satu buah chest. Ke arah belakang. One hit itu tinggal. Untuk Gemini. Tapi keadaan sedang berbalik. Victim mencoba untuk lakukan. Objektif ke arah Lord yang pertama. Sudah eshan juga. Tentunya ini Lord nya bakal ngegebuk. Dengan skill nya ke arah teraret. Tadi keliatan banget sih. Ragu dari Gemini untuk mengejar ke arah Spitzless. Ketika Tama. Benar-benar meng-engage ke arah belakang. Tapi Spitzless nya gak tumbang. Damage nya gak cukup. Dan alhasil. Victim malah dapetin keuntungan. Ketika tadi teman-teman dari Onyx Prodigy. Gagal untuk menangkan Spitzless. Nah liat tuh. Blazing duet kan. Gemini nya tuh ragu tuh. Mau ngejar. Tapi tuh kayak. Dia ngeliat sinting. Dia lebih memilih untuk Minion. Gitu loh. I mean wait. Gitu loh. Lu bisa ngejar ke dengan jab nya. Karena itu tinggal satu hit. Benar-benar last hit banget. Iya dan Spitzless kali ini. Menjadi bulan-bulanan dari Gemini. Masih bisa ada pakti-pakti-pakti. Untuk save Spitzless. Tapi kali ini. Flicker telah dikeluarkan. Langsung ada the wave flag. Gak kenalkan strength debat. Saat Spitzless damage. Salah usah. Langsung ada papan strength. Kepini disana Birol. Kami Ibrahim Tassi keluarga. Dengan blasting duetnya. Beran terpamerikan damage. Tunggu besar. Hypo pun harus tumpak. Dipaluskan keadaan. Ditunggungan keadaan. Satu bawah sincing. Tapi Spitzless nya. Ini bisa gue bilang. Dia berkali-kali ditangkep. Dan Hypo. Spotlight banget buat Hypo. Gue pengen. Pengen tepuk tangan buat Hypo. Berkali-kali. Dia berhasil mendapatkan. Saat Spitzless. Tapi sayangnya follow up damage saja. Yang sedikit kurang. Ya kalau misalnya tadi ada follow up damage. Gue rasa Spitzless udah berkali-kali tumpang. Sementara itu di bottom lane nya. Spitzless berharap ke mini. Udah sakit banget. Damage yang dihakilkan oleh seorang ke mini. Enjara dari Felster. Shatau juga. Mukul mundur dari On My Way juga. Dengan regis namanya. Oke. Tapi sayang sekali. Cyclone Eye nya tadi diambil. Sama suara Spitzless ya. Beda cerita mungkin kalau On My Way. Masih ada satu. Mungkin selamat. Mungkin selamat. Tapi sayang sekali. Sedikit iseng dari Spitzless. Yang membuatkan hasil untuk Simoni. Gak tadi. Itu kalau. Itu siapa Spitzless pasti. Gak mungkin. Gak mungkin dikejar sih lebih tepatnya. Karena lebih ke arah seorang. On My Way. Khalid. Nah Khalid ini. Udah gak takut lagi kan. Karena kita kalau ngeliat Khalid. Oh udahlah. Capek lah. Gak bakal bisa ditumbang. Tapi ternyata. Berhasil dikoncah begitu saja. Ibra Jaskisnya di arah Midland. Pada pembedaan team victim tersisa. Dua player saja di arah Midland. Dua tiga player yang belum hidup kembali. Dan Sonata dikeluarkan. Spitzless juga gak mau masuk. Dan hanya clear minute saja. Ada dua yang tumbang dari victim eSports. Mereka juga harus berhati-hati. Malahan. Mereka bisa tercomeback. Setelah tadi mendapatkan Lord. Kalau kita lihat sekarang posisi ini. Yang udah tidak terlalu baik. Untuk victim eSports. Ini adalah momentum yang baik sekali. Untuk Onyx Prodigy. Mau kan. Serangan balik. Yang efektif. Ke arah pertahanan victim eSports. Nah kalau gue bilang ya. Ini PMS bakal memberikan damage cukup besar. Alway. Apakah telah dikeluarkan. Ibra Jaskis dikencang. Begitu saja. Spitzless bakal coba masuk. Masih mau lebih. Spitzless. Belum ada satu buah blessing. Belum ada dikeluarkan. Stucknya udah habis. Dan bakal kerugian untuknya fake death. Masih ada Mirror image. Dan bakal lagi-lagi kali ini. Hoki 20 tahunannya dipakai oleh serang. Spitzless. Sintingnya menjadi bulan-bulanan dari Onyx Prodigy. Gak bisa pulang sepertinya. Double kill jaman kalau seorang Birul. Yang mendapatkan poin 4 kill. Dan Baymax harus pulang. Mundur dia. Spitzless aja macam-macam. Mencoba untuk menggocek pergerakan. Dari semua skill yang sudah keluar dari tim Onyx. Knockout strike dihindari. Imperial Justice dihindari. Spitzless. Cukup passing juga dilihat-lihat ya. Cukup passing ya. Sama bisa dibilang cukup. Membuat sedikit ketar-ketir pemain Onyx Prodigy ketika tadi. Satu buah purple buff dari seorang Spitzless diamankan. Kalau misalnya Spitzless gak punya sepatu mana. Bakal berat banget. Iya dan kita lihat sekarang sudah mulai ada poke. Ke arah Lord yang terhormat di game pertama ini. Servitless. Mencoba untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat mereka cuma nge-poke aja. Mencoba untuk memancing pergerakan-pergerakan dari tim. Oke. Game ini. Maka coba dikocok begitu saja. Ada Spitzless disana udah dikakir oleh seorang fail. Tapi Baymax yang akan dimasukin. Penyelamatan yang cukup baik dari seorang fail. Mencoba untuk menurut terlebih dahulu. Sinti bakal coba nge-buka efisiennya. Bakal dikakir begitu saja. Masa ada yang pada dan Sinti balik lagi. Dan ada satu buah blessing bluet. Satu didapatkan. Milu pun harus tertumbangkan. Kali ini tersisa Gemini dan juga Aipo. Manis banget. Spitzless kali ini gambarnya tert-take down juga. Langsung ada Papel Sinti dan chance dan save the day. Lihat. Tersisa satu player running yaitu Haipo. Timpat yang bagus yang diciptakan oleh Sinti dan juga On My Way. Dua kombinasi player laman dari tim Victim ternyata bersatu suara. Dan ini akan menjadi satu buah one strike push seharusnya untuk tim Victim. Iya karena tersisa tinggal Haipo seorang. Mereka harus mencoba untuk melakukan penyerangan lebih efektif. Secara karamid lane-nya di objektif dari tim. Langsung ada hardcore dikeluarkan. Haipo di lepas sana. Ibaratnya sudah dikeluarkan. Dua flag. Ke dalam saja play di duet Haipo. Gak bisa pulang dan bangat. Udah ada record-record dari suara Spitzless. Menuju karabesnya. Negeri goreng-goreng ternyata gadi goreng-goreng terlebih dahulu. Dan ini adalah match pertama di game pertama. Dimenangkan oleh Fake Game Esports. Baiklah.